Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di silapan channel Baik kang bro hari ini saya kedatangan motor revovit Mengalami suatu kendala Dimana untuk motor ini habis melakukan penggantian baterai Jadi posisi baterai sudah baru kang bro Nah untuk kendalanya yaitu untuk bagian lampu sen atau listing Tidak menyala kang bro Kira-kira penyebabnya apa atau kerusakannya Dimana kita cek satu persatu ya Dari beberapa komponen yang berkaitan dengan lampu sen atau lampu listing Pertama Nah ini posisi kan untuk motor Untuk bodi-bodi masih terpasang semua ya kang bro Untuk pengecakan masalah lampu sen itu tidak nyala Kemungkinan kerusakan itu bisa saja terjadi dari Bohlam atau lampunya yang putus Itu bisa saja kang bro Kemudian bagian Saklar Bagian saklarnya yang mengalami kerusakan juga bisa Tidak terkoneksi Kemudian komponen berikutnya yaitu ada flusher kang bro Dimana flusher itu berfungsi untuk Supaya lampu sen saat nanti dinyalakan dia bisa berkedip kang bro Nah itu gunanya dari flusher Nah sekarang kita cek dari yang termudahnya saja dulu kang bro Kalau misal kita mau ngecek bohlam ini Kalau dilihat secara kasar mata belum pada putus ya Akan tetapi kalau misal kita akan Mengecek bohlam harus melakukan pembongkaran bagian patok ini Ini masih ada yang hal termudah lagi kang bro Yaitu kita bongkar bagian saklarnya Kita cek dari saklarnya Karena disini saya rasa untuk saklarnya juga seperti ada kelainan ya Jadi posisi untuk ditekan ke kanan itu tidak Kayak tidak konek gitu Dari pencetannya itu kayak terasa Jadi ini langkah termudahnya ya Kita bongkar untuk bagian saklarnya dulu Baik kang bro untuk kondisi awal saya tunjukkan ya Ini saya kunci kontak on Lampu netral sudah menyala Klakson juga menyala Dan ini kebetulan untuk lampu utama juga sudah dilangsungkan menggunakan aki ya Nah sekarang kita coba pencet untuk lampu sen Kita arahkan kanan tidak menyala Kiri tidak mau menyala Oke langsung saja kita buka untuk saklarnya Oke kang bro untuk cara membuka dari saklar lampu sen motor evo ini Kita congkel saja seperti ini ya Menggunakan obeng min Oke setelah terlepas Kita lepaskan untuk soketnya Ini kita lepaskan bro Kemudian kita coba ya Posisi kunci kontak on ya Kita coba untuk colok ya Menggunakan kabel seperti ini Kalau untuk bagian flusher tidak rusak Ini nanti seharusnya Untuk lampu sen bisa menyala Selama untuk bohlam atau lampunya tidak putus Nah kita coba ini ya Untuk posisi dari arah flusher Sebentar Oke kang bro tidak ada respon sama sekali ya Kalau kita langsungkan dari arah sini Namun tidak ada respon Kita langkah selanjutnya Buka ke bagian flusher kang bro Tidak ada respon Oke kang bro Kita lanjutkan ke penganalisaan berikutnya ya Dari sini kita tadi sudah menjumper Namun belum ada respon Untuk lampu sennya belum ada yang menyala Nah Sumber tegangan yang berada di saklar ini Berasal dari flusher kang bro Posisi flusher ada di Sebelah sini kang bro Nah ini ya untuk flusher revovit Ada di depan Batok lampu sini Nah ini untuk flusher yang lama Ini sudah saya lepas ya Untuk kabelnya ada dua kang bro Di sini yang pertama ini warna hitam Itu berasal dari output kunci kontak 12 volt Kemudian yang warna abu-abu ini Yang menuju ke saklar Nah dari sini Kalau kang bro ada flusher yang lain Atau flusher baru untuk mencoba itu bisa Itu akan mempercepat proses perbaikan kita ya Kang bro Kalau misalnya ada Namun kalau kang bro Belum ada yang baru untuk flushernya Kang bro bisa gunakan Jumper juga di sini Dari kedua kabel ini Dari soket flushernya Ini kita jumper Seperti ini kang bro Oke kita lakukan penjumperan Kemudian kita kembali lagi Ke saklar kang bro Baik kang bro Dari saklar sini kita jumper kembali ya Kita tes apakah Lampu sudah ada yang menyala atau belum Ini yang arah dari flusher yang di pinggir sini Kang bro warna abu-abu tua Nah kemudian yang di tengah ini ada warna abu-abu Tapi agak cerah Kemudian ada warna oren Nah kita coba kita masukkan dari arah flusher sini Oke terus kita masukkan ke salah satu kabel yang lain Oren atau abu-abu cerah Misalkan ini saya masukkan ke yang warna oren Nah sesudah kita jumper seperti ini Kita nyalakan untuk kunci kontak Kita lihat ya untuk lampunya ada yang nyala atau belum Nah ini panel indikator lampu yang sudah menyala Dan disini juga sudah terlihat ya Untuk sen sebelah kiri Menyala Belakang juga menyala Ya Nah dari sini kita sudah bisa menyimpulkan kang bro Bagian mana tadi yang mengalami kerusakan Nah tadi Waktu kita jumper langsung dari sini Belum mau menyala Karena ternyata di saklar itu belum ada Tegangan 12V kang bro Tegangan 12V ini berasal dari flusher kang bro Nah dari sini yang kita jumper langsung ini Nah flusher tadi kan terpasang di sini Nah ternyata pada saat terpasang flusher Ini flusher yang lama Sudah saya lepas Untuk di saklar itu belum ada tegangan 12V ternyata kang bro Nah setelah kita jumper terbuktikan Untuk lampunya sudah menyala Nah sekarang kita coba rubbing ya Kita ganti menggunakan flusher yang lain Atau kita gunakan flusher yang baru juga bisa Nah di sini ada terminal B, terminal L Yang B itu berarti terpasang dari output kunci kontak yang baru 12V Socketnya ini kan sudah pasti pas Kalau kita pasang Nah sekarang kita pasang seperti ini Kemudian kita coba Kunci kontak on Nah itu langsung menyala ya Sekarang kita coba pasangkan untuk saklarnya kang bro Kita coba langsung pasang saklar Apakah saklar dalam kondisi aman Atau juga mengalami kerusakan Karena tadi dari sini kita Belum mendapat jawaban ya Bahwa saklar itu masih menyala atau tidak Sekarang kita pasang Oke Kita kunci kontak on Kemudian kita coba Tekan ke arah kanan Coba kang bro Nah ternyata menyala kang bro Berarti untuk posisi saklar itu aman Nah Kesimpulannya kang bro Untuk motor ini Lampu sen atau lampu listingnya tidak menyala Itu berarti Dari Flushernya yang rusak kang bro Nah di sini kita sudah melakukan penggantian ya Untuk cara penganalisaan Seperti yang sudah saya Peragakan tadi kang bro Pertama Dari yang termudah dulu Kita cek untuk bolamnya Apakah ada putus Atau tidak Karena Untuk bolam itu Sangat mudah mengecek Ngeceknya cepat aja Ini kita lihat saja ya Kalau dari Bolam itu Terlihat putus atau tidak Kan terlihat dari Filamen Wolframnya di dalam itu Kalau tidak putus Biasanya itu masih menyala Dan kebetulan untuk motor ini Dari keempat Lampu sen itu tidak menyala Dan Biasanya Kalau dari keempat Lampu sen tidak menyala Itu kerusakan Yang sering saya tangani Kalau tidak Di bagian saklar yang error Biasanya di bagian Plasernya yang mengalami kerusakan Nah seperti itu ya kang bro Untuk jalurnya juga Sudah saya jelaskan Dan saya rasa Untuk video kali ini Sampai disini dulu Semoga apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat untuk kang bro semua Jangan lupa ya Dibantu like Dan juga subscribe Buat yang belum subscribe Saya silahkan Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sekarang kita tinggal Beresin untuk semuanya Terima kasih telah menonton!